baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk rekan-rekan kelompok manajemen proyek IT sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sudah menyampaikan waktunya untuk mengadakan presentasi tugas di hari ini untuk kelompok kami yaitu ada empat yang beranggotakan dari saya sendiri Retulan Dari dan ada Nisa Amalia selanjutnya ada Salwa Ahlamenia dan selanjutnya ada Lusi Rahmawati untuk pembahasan kali ini kami mengangkat dari klinik Pucang Gading untuk pembahasan lebih detailnya akan dijelaskan kepada Mbak Nisa Amalia untuk waktu dan tempat saya serahkan terima kasih Mbak Niti Wulandari yang pertama adalah visi dan misi dari klinik ini visinya adalah menjadi klinik pelayanan kesehatan terbaik dengan mengedepankan profesionalisme, keilmuan, dan orientasi pasien sehingga dapat tercapai kesehatan yang berkualitas misinya memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis profesional yang kedua adalah berorientasi pasien dalam pengambilan keputusan medis dengan pembekalan informasi medis yang terpercaya melaksanakan kerjasama tim yang profesional, dinamis, dan berdedikasi untuk memberikan hasil terbaik untuk pasien yang terakhir menyediakan jasa layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien selanjutnya adalah harapan owner dan user owner sendiri adalah klinik tersebut yaitu memudahkan pendataan pasien jika sudah terdigitalisasi yang kedua data lebih mudah diolah, disimpan, dan meminimalisir hilang atau rusaknya data pasien harapan user pengguna atau pasien yang akan mendaftar di klinik tersebut untuk berobat adalah mudah dalam mendaftarkan diri jika klinik sudah memiliki website pendaftaran yang kedua tidak takut kehabisan nomor antrian saat datang ke klinik selanjutnya jenis dan layanan klinik Pratama Pucanggading menyediakan layanan kesehatan rawat jalan buka praktik mulai dari pukul 6 hingga pukul 7 untuk yang sesi pagi dan sesi sore pukul 4.30 sampai 9.30 malam melayani pasien umum dan BBJS kesehatan dan melayani perantara rujukan ke rumah sakit jika pasien memang butuh perawatan lebih lanjut struktur organisasi dan tupoksi dalam klinik tersebut ownernya adalah dokter pemilik sekaligus yang memeriksa pasien ada kurang lebih dua apotekar di sana memantau ketersediaan obat dan meracik obat untuk pasien ada manajer yang mengatur dan mengelola jalannya klinik ada administrasi kurang lebih dua orang juga mencatat pasien mencatat data pasien dan mengelola keuangan klinik proses bisnis yang pertama mendaftar online dan pengambilan nomor antrian melalui website pendaftaran datang ke tempat untuk verifikasi lalu melakukan pemeriksaan dan terakhir diberi obat atau surat rujukan ke rumah sakit jika diperlukan teknologi yang sudah dijalankan di klinik ini adalah pendataan pasien melalui aplikasi desktop di mana pasien harus daftar langsung ke klinik dan pengisian data pasien ke BPJS Kesehatan ini sudah online tapi pendaftarannya belum bisa online jadi yang lainnya masih pendataannya masih banyak yang pakai kertas selanjutnya Mbak Salwa analisis proyek IT yang dibutuhkan untuk klinik Pratama Pucanggading adalah website pendaftaran pasien yang di dalam kota itu adalah contoh formatnya kita menginputkan nama dan umur jenis kelamin, keluhan, alamat, dan nomor antrian selanjutnya selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lucy Rahmowati ruang lingkup ruang lingkup ada program untuk pusat layanan data dan monotoring program untuk memantau setiap laporan dari masyarakat dan solusi yang sudah dikerjakan oleh pihak terkait program ini akan berfungsi untuk input dan update data monotoring tiap pasien website untuk masyarakat atau pasien yaitu ada tombol antrian membantu masyarakat atau pasien untuk mengambil antrian tombol pembatalan antrian membantu masyarakat atau pasien dan membatalkan antrian pemeriksaan selanjutnya tombol pendaftaran untuk membantu mempermudah melakukan pendaftaran diri secara online database untuk pegawai administrasi database ini berisi seluruh data pasien yang akan memudahkan pegawai dalam pendataan pasien mbak salwa next analisis kebutuhan sumber daya perancanaan organisasi menentukan lokasi klinik yang perlu dipertimbangkan adalah kemudahan bagi customer dan klien untuk mengakses klinik kita yaitu ada proyek interface persyaratan staffing dan kendala pengembangan tim untuk meningkatkan peningkatan untuk meningkatkan kemampuan stakeholder untuk berkontribusi sebagai individu serta meningkatkan kemampuan tim untuk berfungsi sebagai bagian sebuah tim staff klinik tugas staff secara implicit mendefinisikan kompetensi individu dan kompetensi tim rencana klinik rencana proyek menjelaskan konteks teknis dalam tim mana yang beroperasi rencana pengelolaan staff laporan kinerja laporan kinerja memberikan umpan balik kepada tim proyek tentang kinerja terhadap rencana klinik eksternal umpan balik tim proyek secara berkala harus mengukur diri terhadap harapan orang-orang di luar klinik akuisi staff akuisi si staff mendapatkan sumber daya manusia atau staff yang diperlukan untuk ditugaskan dan bekerja pada klinik kita rencana pengelolaan kepegawaian ada kepentingan pribadi karakteristik pribadi ketersediaan pengalaman sebelumnya kebutuhan peralatan yaitu laptop atau PC dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 Gen 10 RAM 8 GB SSD 256 GB ada wifi domain dan hosting platform ID database untuk world block bridge structure-nya saya serahkan pada Mbak Salwa untuk proyek itu ada gender base dan itu pendanaannya adalah 37 untuk orang yang tersebut menjadi beberapa konsep merancang prototipe evaluasi dengan stakeholder tesu penggunaan dan pemeliharaan konsep itu dibagi menjadi enam yaitu evaluasi sistem saat ini mendefinisikan kebutuhan mendefinisikan fungsi spesifik dan dekatan manajemen risiko menyusun rencana proyek penjelasan kepada web dan database dalam mendefinisikan kebutuhan dibagi menjadi empat yaitu mendefinisikan kebutuhan pengguna mendefinisikan kebutuhan muatan atau isi mendefinisikan kebutuhan sistem dan mendefinisikan kebutuhan kepemilikan server itu menjadi dua sop yaitu desain sistem yang alat yang dibutuhkan laptop dan software kemudian running system untuk pembuatan perangkat lunak oleh developer dan dibuatan website yang membutuhkan peralatan peralatan berupa laptop connect dan juga pembuatan database yang membutuhkan laptop core software selanjutnya selanjutnya yaitu struktur organisasi jantung struktur organisasi dari project manager yang dibagi menjadi dua menjadi sistem dan juga teknisi dan programmer untuk untuk yaitu mengintikkan pusat komunikasi dengan orang pelopak isi baru dan inovatif administrasi proyek bekerja untuk mengatur keuangan kepengurusan dan surat-surat penting proyek sistem analis dan testing yaitu menganalisa kekurangan web yang telah dibuat dan melakukan testing sebelum diserahkan kepada klien kemudian yang terakhir adalah teknisi dan programmer yaitu merancang dan membuat website sesuai kebutuhan klien baik untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nethy kepadanya saya persilahkan terima kasih terima kasih untuk presentasinya mungkin sekian dari kelompok kami kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf enggak ini belum sama saya time schedule bisa dibaca dulu Mbak Nethy baik selamat menikmati time schedule bisa di next selamat menikmati nah untuk di bulan pertama yaitu nantinya kita akan merasakan di bulan di bulan pertengahan belum kamu tentukan untuk bulannya apa tapi untuk progres bulan pertama yaitu nanti di minggu pertama ada observasi yang kedua ada selama pelaksanaan minggu pertama sampai minggu minggu kedua kita ada observasi dan ada analisis kebutuhan minggu ketiga kita akan mengadakan perancangan prototip prototipnya akan dibuat dan selanjutnya memasuki bulan kedua yaitu nanti di minggu pertama kita akan membuat pembuatan dan implementasi program dan yang kedua yaitu pembuatan prototipe dilanjutkan dengan minggu yang ketiga masih dalam pembuatan pembuatan dilakukan pada minggu pertama sampai minggu kelima keempat nah dan yang ke bulan ketiga bulan ketiga kita melakukan di minggu pertama sampai minggu kedua kita melakukan implementasi program pada program yang akan kita buat di minggu kedua sampai minggu keempat kita melakukan implementasi program di minggu kedua sampai keempat kita pengajuan sistem kepada pihak klinik memasuki bulan keempat yaitu di minggu pertama sampai minggu ketiga yaitu ada evaluasi dan perbaikan dari sistem yang dibuat dan sekaligus pengujian penggunaan alat atau sistem yang dibuat di minggu ketiga sampai minggu keempat akan ada pembuatan laporan akhir next page perencanaan anggaran anggaran proyek bisa dilanjut enggak nah nah untuk RAB disini nanti kita total dari ranggaran anggaran rencana anggaran biaya yang kita buat itu berjual total 33.360.000 yang dimana itu dirincikan mengenai hosting website dengan total 2 juta domain website dengan total 1 juta website dilengkapi dengan menu-menunya ada 10 juta data basis website nanti akan menghibiskan data 11 juta dan fasilitas domain seperti buku kunjungan pengaduan gejala forum diskusi online forum online download dokumen dokumentasi klinik email link status kalender akademik pencarian yaum SMS 100 dan running text dan yang terakhir yaitu ada pelatihan tambahan admin dimana kita melatih admin untuk lebih lebih ahli dalam bidang tersebut dengan pelaksanaan 5 hari dengan total jumlah 2.500.000 sekian dari presentasi kelompok kami mungkin sekaligus saya tutup kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati